Kendaraan listrik jadi solusi untuk mengatasi polusi. Nah, itu salah satu upaya kita di samping beralih ke transportasi umum yang tentunya harus lebih aman dan nyaman. Jumlah kendaraan listrik yang terus meningkat, bahkan di pameran otomotif pun, kendaraan ini menjadi incaran. Lupa deh, kapan terakhir melihat langit Jakarta warahnya biru cerah. Belakangan ini lebih sering berwarna putih karena polusi. Asap buangan pabrik hingga lonjakan jumlah kendaraan bermotor, ambil membuat udara Jakarta berasa sesak. Menggunakan kendaraan listrik pun kini jadi salah satu solusi. Saat ini, setidaknya sudah ada 63.000 unit kendaraan listrik di Jakarta. Dan, di pameran otomotif Gias 2023, banyak dihadirkan kendaraan listrik. Di hari kedua, pengunjung juga bisa mencoba mengendari langsung kendaraan listrik. Nah, pas jelang akhir pekan, mungkin Anda bisa ke sini. Nah, bagi yang ingin membandingkan atau mencoba langsung perbedaan mengendarai motor listrik ataupun motor konvensional seperti apa, bisa nih karena pengunjung diperbolehkan untuk melakukan test ride di area test ride di Gias 2023, yang juga ada beberapa gerai ataupun dari merek kendaraan bermotor yang menyediakan kendaraan-kendarannya untuk dicoba langsung oleh pengunjung. Agisa Febila dan Gilang Robi melaporkan dari Kabupaten Tanggeran.